Yesus Tuhan kami berdoa, bersiap kita yang siap dengan firman Allah bersama-sama saya kacau hari. Selamat menunggu Bapak-Bapak, Ustaz, sekalian yang diberkati juga. Baik, shalom semua. Seperti jati saya, hari pagi saya ingin menyampaikan firman Allah. Dari Matius Pasal yang ke-24, ayat yang ke-14, dengan tema cara menghadapi gempa. Cara menghadapi gempa, hari ini gempa di mana-mana, gempa palu baru selesai. Dilanjutkan dengan gempa sumba dan sebelumnya gempa lombok. Akhirnya saya melihat bahwa dunia makin hari makin tua, itu berarti bencana alam makin hari makin mudah terjadi. Nah pertanyaan saya, apakah bencana alam itu sesuatu yang terjadi dengan sendirinya? Ataukah bencana alam itu merupakan sesuatu yang penting untuk umat Tuhan? Soal hari ini, saya ingin baca untuk kita sekalian, Matius Pasal yang ke-24, ayat 1-14, dengan cepat untuk kita. Sesudah itu Yesus keluar dari bayi Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bayi Allah. Ia berkata kepada mereka, kalau lihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun. Di sini akan dimilirkan apa? Tergelatak di atas batu yang lain. Semuanya apa kan? Beruntung. Tadi pagi saya bilang, jangan bangga dengan gereja yang setelah gempa masih berdiri. Karena kita berkata, dia berkata, Yerusalem yang tersedia bayi Allah pada waktu itu, pada akhirnya diropokan dan dihancurkan. Dan sampai hari ini tidak ada lagi bayi Allah. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Walaupun ini bukan kandang gempa yang ada di dalam hal ini, akhirnya tergenapi. Para musuh menyeram dan akhirnya Yerusalem hancur berkeping. Tidak ada satu batu di atasnya. Tetapi hari-hari ini, gereja Tuhan meroboh karena gempa. Nah, saya baca yang ketiga. Ketika Yesus hidup di atas bukit saya, datanglah murid-murid kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ayat keempat, jawab Yesus kepada mereka, wasp adalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, saya lanjut. Kamu akan mendengar beru-perang. Atau kabar-kabar tentang apa? Perang. Tadi pagi saya jelaskan, jangan doa untuk dunia aman. Kadang-kadang kita berdoa supaya dunia jalan perang. Tapi saya mau bilang, tidak bisa. Sebab kalau dunia tidak perang, itu tanda yang akan hilang. Jadi artinya perang akan terjalan. Saudara mau berdoa, mau dari apapun, tadi pagi saya bilang, perang akan terjalan. Dan dia katakan, kata selanjutnya adalah apa? Kamu akan mendengar beru-perang. Atau kabar-kabar tentang perang. Saudara mau lihat di televisi. Timur tanah tidak pernah aman. Bahkan tak berjahat, tak berhenti. Kenapa? Ini sebenarnya tanda Tuhan segera. Dan nanti berawas-awaslah, jangan ganggu, gelisah. Kalaupun ada perang, jangan gelisah. Kalaupun ada gempa, jangan gelisah. Kalaupun ada tsunami, jangan gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi belum apa? Kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Saya bilang, makin hari perang akan terjadi. Papua sedekat meledak. Kasian tadi, saya lihat ada seorang polisi. Lagi bikin keamanan di panah, di mata. Dan panah itu masih tertarcap. Dia terus berjalan untuk menghadap para musuh. Bayangkan, perang tidak akan selesai. Anda mau doa puasa buat keluar, buat pengalaman. Tidak bisa. Karena itu tanda bahwa sang rakyat, Tuhan yang kita sembah akan datang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Gempa bumi di berbagai tempat. Berarti, upang pun tidak lolos. Jangan bangga dengan panah, jangan bangga dengan AC. Kalau Anda pikir Anda tidak aman, salah. Aku tak berkata, gempa akan terjadi di mana-mana. Nah, tadi saya bilang apa? Cara mengatasi gempa. Nah, saya baca lagi. Tetapi semuanya itu baru apa? Dari mulanya. Ingat. Gempa yang kita lihat. Lihat AC itu kalau tidak salah 6 koma. Sekarang, 7 koma. Berarti kalau dirita ini baru permulaan. Kalau sepatu 6, naik 7. Ada, dia bisa naik 8, dia bisa naik 9. Nah, persoalannya. Kalau tidak ada gempa, kita bikin apa? Tidak akan sebenarnya dapat jawabannya. Ada tetapi semua itu baru bermulaan. Dan diritaan. Baru bermulaan. Sudah bumi seribu lebih. Baru bermulaan. Seribu sumati. Nah, saya tidak tahu lagi gempa nanti. Karena lempengan-lempengan menurut PMKG dan orang-orang ahli mengatakan lempengan bumi ini makin arih, makin kuah. Jadi, patahannya makin besar. Patahannya lebih gampang. Jadi, kalau tadi saya bilang sekarang 7 koma. 7. Nanti kita tidak tahu. 8 koma, 10, 11. Nah, bisa bayangkan itu. Nah, ayat yang ke-9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh. Akan dibensi semua bangsa oleh hal-hal namaku. Dari pagi, saya bahas tentang yang ada yang lebih kering dari tsunami yaitu ini. Salah satunya, Tuhan tidak takut dengan gempa. Karena dia berkata itu hanya tanda. Bahwa aku akan datang. Yang dia takuti adalah akan datang pada penyesat. Yang menyesatkan rumahnya. Dan salah satunya tanda adalah orang Kristen menjadi muta. Orang Kristen menjadi mundur dan terhilang. Itu yang ditakuti oleh Tuhan. Sebab gempa akan terjadi. Tapi yang dia takuti oleh Tuhan sendiri adalah. Yang dia lakukan tentang umat adalah. Umat yang tidak bisa setia pada waktu tanda diberi. Nah, saya baca. Dan banyak orang akan muta. Bayangkan. Jadi, saudara tahu. Gempa itu hanya alasan. Kasih tahu aku mau datang. Harusnya waktu gempa kita tahu Tuhan mau datang. Kita makin serius dengan Tuhan. Kita makin setia dengan Tuhan. Tapi yang kita mengatakan tidak. Waktu dia ngasih tak ada gempa. Kita mengatakan orang Tuhan memurtah. Saudara-saudara kita disoal makin murtah. Makin tinggalkan iman. Padahal dia bilang gempa itu tidak takut. Itu tanda bahwasan raja yang mau jemput kita. Ada amin. Gempa itu sudah takut. Tsunami tidak sudah takut. Sabah itu tadi pagi saya pinjam kata Bapak Medik. Tuhan sedang missful kita. Saya on the way. Saya otw. Tuhan sedang otw hari-hari ini. Itu sebabnya dia missful pertama. Dengan gempa. Di lobo. Duh. Duh. Harusnya membuat berunti. Bagi dua surat. Eh, cemaat tidak dengar. Dia kasih gempa di pali. Duh. Duh. Beledak. Belum juga. Dia kasih kesumbah. Supaya lebih dekat orang lupa. Maksudnya gak sekarang saya on the way. Saya mau datang. Kalau begitu sekarang lagi gempa. Bukan persoalan. Tsunami. Bukan persoalan. Yang menjadi persoalan. Anda sudah siap atau tidak. Bukan Tuhan datang. Banyak lagi persoalan muncul dan menyesatkan. Banyak orang. Dan karena makin bertambahnya keburakaan. Maka kasih kebanyakan orang makin tinggi. Orang malas menyembah Tuhan. Orang malas cari Tuhan. Padahal ini. Dan saat Tuhan datang. Nah kalau saudara dalam keadaan malas jadi Tuhan hari-hari. Ini dengar. Saya takkan diterapak. Ayat yang keberapa nih. 13 orang yang ditahan sampai pada keseluruhannya akan. Setelah. Saudara jangan bangga. Saudara orang Kristen nanti. Nanti. Anda masih bertahan tidak. Soalnya dulu Kristen. Pakuan dulu Kristen. Aku dulu Kristen. Sekarang berapa banyak orang Kristen lalu. Orang mulai berlomba-lomba. Menyeberang ke agama segera. Kenapa? Ini janji Tuhan. Gempaan terjadi. Dia mau ngasih lihat. Kalau dia datang. Tapi sisi lain. Kebuntatan. Kebunduran. Laru dari Tuhan. Laru dari Tuhan. Semakin bertahan. Makanya kita berkata apa? Banyak yang dipanggil. Sedikit yang gede. Bersyukur. Bersyukurlah kalau anda hari ini masih dengar isi hati Tuhan. Ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu. Barulah tiba kesudahan. Kalau begitu. Apa yang saya mau bahas. Hari ini gempa. Kata Allah saat gempa. Maksudnya kan tema saya adalah. Cara menghadapi gempa. Kata Allah gempa saat kita menghadapi gempa adalah. Jangan panik. Berlindung di tempat yang aman. Jadi kalau saudara ada di luar. Saudara berdiri di tanah lapang. Jangan dekat pohon. Jangan dekat tiap listrik. Apalagi di dekat. Baliho. Sandeper. Sebab gambarnya terlalu besar. Dia lalu besar orangnya. Tiba saudara. Tetapi dikatakan berdiri di lapangan. Di tengah-tengah. Yang tidak ada apa-apa. Kalaupun saudara ada di bangunan. Katanya berada di bawah kolom beja. Itu tanda saudara menghadapi gempa. Ada banyak lagi. Dan satu yang saya belum pernah dapat adalah ini. Banyak kali di luarga kita tidak kita dapat. Karena satu cari satu. Dan waktu gempa misalnya. Saya ada di gereja. Istri saya mungkin ada pelayanan di mana. Anak saya ada ke sekolah. Satu di SMA 3. Satu di BELO. Mungkin satu ada di kursus. Pada waktu gempa kita tidak tahu. Anak kemana. Nanti anak datang cari di BELO. Karena tidak dapat. Anak cari di BELO. Saya juga ingin. Anak tidak pulang. Saya pikir dia ada di BELO. Saya pergi cari di BELO. Dia akan di sini. Kita tidak ketemu. Akhirnya cari-cari-cari. Tidak betul. Kita bilang anak semangat. Hilang. Lalu sang ahli mengatakan begini. Sekalipun sudah tidak ada gempa. Atau belum ada gempa. Mulai dari sekarang kita bicara. Jadi kepadanya saya akan kekari. Bicara. Ingat kalau ada gempa. Kita punggul di satu tempat. Jadi. Kita usah di mana-mana. Di situ saya. Tuntus sampai ke luar yang datang di situ saya. Saya pikir. Bagus juga. Jadi kami. Ambil ke sepuluh. Ada kakak saya di rumah di Brunas. Jadi kalau ada tsunami. Brunas cukup di. Amat. Ada saya. Kakaknya. Jadi. Kita pesan. Kalau ada gempa tsunami. Jangan di mana-mana. Jangan baca. Mau diri khusus. Mau diri BEL. Kesti ingat saya. Kalau dia sudah tidak pulang. Maafkan. Dan bisa terjadi sesuai. Tapi jangan bimban. Dan nanti satu mencari-satu. Tidak ada bentar. Jadi. Itu cara dunia. Tetapi menurut saya. Saya tidak bicara itu. Saya bicara cara gempa. Dari sisi firman Allah. Apa yang terjadi. Waktu saudara. Mengalami gempa. Atau apa yang terjadi. Waktu saudara. Dengan ada gempa. Menurut saya. Dari firman Allah. Ini alatnya yang menarang. Cara mengalami gempa. Bukan di pomedia. Bukan di tanul apa. Tapi yang pertama. Yang saya maksudkan. Pada saat Anda dengar gempa. Itu tadi saya bilang apa. Miss soul. Dan miss soul. Tuhan sedang SMS. Lewat gempa. Saya OKW. Saya on the way. Saya mau datang. Nah. Kalau bunyi itu gempa. Bukan Anda berada saja di bawah meja. Tapi ini yang paling penting. Secara rohani. Ketika Anda dengar berita gempa. Senang dengar baik-baik. Satu. Carilah persebutuhan yang benar. Carilah ibadah yang sungguh-sungguh. Mengajarkan tentang jalan Tuhan. Carilah tempat-tempat. Dimana Anda bisa berbakti. Bertumbuh. Mengenang Tuhan sungguh-sungguh. Carilah tempat yang sedang mengajarkan Allah. Anda tentang kebenaran sejati. Cari tempat-tempat itu. Kalau ada di dekat rumahmu. Ada kebahagiaan yang sungguh-sungguh. Cari di sini. Kenapa? Sebab kaya tempat sampai di. Pak berkata setelah gempa. Dia kasih tahu. Tanda Tuhan. Dan akan dia kasih tahu. Ini ayat 45. Jadi, kepada mereka waspadalah. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namamu. Dan berkata, Aku lah Mesias. Dan akan menyesatkan banyak orang. Tadi saya bilang apa? Carilah persebutuhan yang benar. Kenapa persebutuhan yang benar? Sebab hari ini ada banyak juga. Disamping orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dalam lingkung ibadah yang benar. Tetapi juga ada persebutuhan-persebutuhan yang mengajakkan sesuatu yang sesat dan yang tidak mengajakkan sesuatu yang alkitabia. Alkitab mengatakan tadi, satu waktu setelah dengar gempa, sebalik ada kedatangan Tuhan, muncul apa? Para pedesan. Ada amin. Pedesan tidak harus dia seorang berdek kalau kita bilang dia nabi palsu. Tidak. Taman kita bisa menjadi nabi palsu. Pada waktu kita musuh-musuh, pacar bisa menjadi nabi palsu. Kita mau datang ke gereja, pacar bilang, Kok ini baru-baru ketumbuh? Dan lu, ini tibu semua pergi gereja. Minggu depan gereja masih ada. Adame. Begitu. Kan lola-lola begitu karena tipu dan lola. Kita usah pergi gereja, gereja masih ada. Lepangannya masih ada. Jadi ada masih hidup minggu depan. Tapi lu lihat buku-buka, ini ada baru nih hari. Sebegila. Nabi palsu. Adame. Baru musuh-musuh dengan Tuhan. Lu bintu imam ada bikin apa? Lu dapat apa ya? Bintu. Ada amin? Ada amin. Sudah-sudah tidak mencari persentukan Tuhan yang membangun iman surara. Yang mendukung iman surara. Dia bilang nabi palsu datang. Nabi palsu itu kelihatannya mesias. Tapi kalau dia bukan mesias, dia sias saja. Bukan mesias. Penyesat. Kalau sudah ada beberapa yang sesuai yang tidak membuat imanmu bertumbuh. Sekali lagi. Ingat. Tuhan setelah jamah. Makin hari harus makin menghasilkan Tuhan. Ada amin? Makin hari makin giat untuk Tuhan. Makin hari makin berguruh untuk Tuhan. Amin. Ini bukan sebaliknya. Dia katakan banyak orang akan datang sebagai nabi palsu itu. Napa? Menyesatkan. Hari hari ini teologi-teologi banyak milik. Kalau sudah membuka internet, terlalu banyak sekali orang mengejarkan sesuatu yang sesat. Sekarang ada beberapa pakar Tuhan yang mengatakan Yesus bukan satu-satunya jalan. Yesus hanya satu-satunya jalan. Jadi kebetulan ada di Kristen, jalannya itu. Tapi bukan bahwa Yesus ini berkata, aku jawab kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapak kalau tidak berkartinya satu-satunya. Orang luar. Juru selamat asal. Tapi kalau sekalian berkata, mereka bilang Yesus satu-satunya. Dan yang lucunya ada perdita-perdita besar di kota ini yang mengatakan, Yesus satu-satunya. Ke Kristenan ini eksklusif keselamatan. Bagi saya ke Kristenan itu eksklusif keselamatan. Karena Yesus yang bilang, saya satu-satunya jalan keselamatan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus ke Kristenan bukan eksklusif, saya harus bilang sama-sama, penyesal. Amen. Yang lucu adalah ketika orang mabut, lalu ada bahasa begini, yang penting kan minum sedikit saja. Bapak-bapaknya minum itu tidak salah. Ini itu yang dipiksa dikit. Yang dipiksa aman-aman. Dan kita bilang, aku yang dimabukan itu, sir, alias dos. Kau seturunkan standar. Ada amin? Ada amin? Apa yang itu? Kau sudah melihat lagi, ajaran-ajaran sangat penyesal. Terus ada namun benar. Sudara itu berhumpul. Tapi teman-teman bilang begini, tarik satu bakang. Lalu selalu. Lalu ketika sudara itu ayah suri, beta dengar begini dan bilang, Tuhan semua datang. Sudara dengar dia bilang begini, Hai, ini terlalu susi sedikit. Saya potong saja, tarik 3 kali, itu 2 berganti. Kalau sudara pikir, iya juga. Nanti dia bilang apa. Sudara riset. Minum juga begini. Tes. Saya lagi kecil. Saya mau. Potong dulu, potong itu. Saya ingat saja. Kalau Anda mulai ikuti itu, Sudara lihat para penyesakan, ada di satu, 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 satu. Mereka tidak ingin sudara maju di dalam itu. Mereka tidak ingin membuat sudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya berharap pemuda di tempat ini, saya ingin. Amen. Tahu sedikit-sedikit yang susah dan tidak membangun. Karena saya percaya ada cara yang lebih luar biasa. Yang bisa membangun masa depan kita. Teman-teman sudah. Yang paling parah, waktu sudah tidak memabuk, sudah tidak mengisah. Rokok, sudah tidak mau ganja. Kalau mengatakan, Lu kambungan. Lu kurang gaul. Lu bukan laki-laki. Itu yang paling saya tidak cek. Kalau orang sudah bilang, Lu tidak rokok, Lu tidak laki-laki. Coba bukain internet. Berapa banyak pencengnya. Seperti apa. Penceng. Berarti, tidak selamanya yang berokok, laki-laki. Kalau memang berokok itu kan, mereka bilang begini. Asap itu yang bikin maksud. Isap kenal pot sebenarnya. Asapnya lebih banyak. Amen. Ini sepuluh orang di sini, kita mainnya saja. Amen. Amen. Pacara juga bikin. Orang bilang pacaran itu. Jangan ada satu-satunya busan. Dekat-dekat. Jangan deket-dekat saja. Pegang-pegang. Pegang tangan. Pada yang saya bilang, Mulai dari pertama deket itu. Habis itu pegang tangan. Setelah pegang tangan, pegang bunga. Habis pegang bunga, Jangan deket-dekat teruskan. Amen. Saya mau mengikuti, supaya sudah tahu. Saya mau setelah kerja ini, melalui keadaan anak-anak yang diberkati di sini. Kalau bisa, anak kerja khususnya, anak yang masuk ke pernikahan, pernikahan yang kudus. Jangan sampai diundang. Nikah kudus. Si Petrus, dan si Maria. Padahal nikahnya tidak kudus. Itu hanya diundang, dikudus. Di hidup yang tidak kudus. Amen. Tuhan berada. Yang kedua, yang saya mau sampaikan kedua. Jadi pertama, carilah persekutuan yang membangun. Carilah kerja yang membangun iman, yang menyampaikan kebenaran, tanpa menutup dosa di dalamnya. Yang kedua, tetap setia sekalipun tantangan dan penganiayaan akan terjadi dalam hidup. Tanda jaman, dia berkata begini, Nah, saya baca 9, 9, 10. Pada waktu itu kamu akan diselahkan, supaya apa? Disiksa. Dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh kandang namaku. Dan banyak orang akan muta. Dan mereka akan saling menjalankan. Dan saling apa? Membenci. Saudara tahu yang dijadi. Dijabi gereja ditutup. Tidak. Gereja makin alih bukan makin jampang. Sekarang saudara jangan pikir, gereja kita aman-aman jangat. Sama saudara juga dari Indonesia bagian barat, Mereka memenuhi kita. Satu waktu ketika mereka yang bisa memimpi, Dijabi oleh kota jadi buku pati, Saya tidak sekalipatkan sebuah isu provokasi disini. Tapi kalau mereka sudah bisa lebih banyak, Kalau Anda tidak percaya, Baca di MP. MP-nya mengatakan, Sekarang jangan bisa buat ke MP kami tutup. Bayangkan. Orang dari serang bisa kasih naik di MP, Mereka satu waktu. Saya pikir logikan. Dan ada orang MP yang marah. Mereka berkata, Lalu datang, Kita kotor dulu. Ya, sekarang kita masih banyak. Tapi kalau ke depan, Ketika seluruh orang mereka boleh banyak, Kekasenang bisa saja ditutup di kota. Bisa saja. Itu sebabnya kalau kesempatan Tuhan masih kasih hari ini, Jangan sia-siakan. Hari ini Anda bisa tenang beribadah, Jangan sia-siakan. Karena Jawi sudah berdua, Sudah berbisa. Belum lagi Jawa Baru. Jawa Baru izin gereja tidak muda. Mungkin mereka berbakti, Tapi izin gereja tidak akan berdua. Mungkin mereka berbakti, Tetapi jangan coba-coba suara terlalu besar. Kita disini mau teriak, Terakhir saat Tuhan masih kasih kesempatan. Alkitab bilang apa? Pada waktu itu, Akan ada pengadayaan. Ada akan teror pada perisian Tuhan. Setelah dengan gempa. Artinya Tuhan bilang begini. Mungkin karena saya tak tahu ya. Saya tak tahu bahwa, Kalau gempa itu Tuhan yang mau datang ambil umatnya. Sehingga akhirnya dia pikir, Wah ini umatnya udah muta-muta. Kasih mereka penyiksaan, Kasih mereka persoalan, Kasih mereka tantangan, Supaya mereka mundur. Sehingga pada waktu Tuhan yang datang, Mereka pun terdikil bersama mereka, Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini jahat. Ini rencana setan yang luar biasa. Kalau saudara-saudara mungkin tidak dianiaya, Tapi kalau saudara dengarkan, Saya bilang gempa itu, Tadang apa? Tuhan mau datang. Mungkin saudara tidak dianiaya. Tapi kadang-kadang dalam kita mengirim Tuhan, Kadang-kadang persoalan ini membebali kita. Kalau kita menjadi kecewa, Eh, ikut Tuhan percuma. Saya masih sakit, Ikut Tuhan percuma. Di kantor saya punya masalah. Saya ikut Tuhan percuma. Karena ternyata saya punya banyak tantangan luar biasa. Akhirnya Anda kecewa, Anda mundur. Dan akhirnya apa? Tanda yang harusnya, Anda siap datang, Menanti ke datangan Tuhan, Anda tertinggal. Karena waktu Anda kecewa, Anda tinggal bertu. Berapa banyak orang-orang ada yang dikecewa? Mengirip Tuhan. Sebentar, setia, sebentar. Artinya, Pada waktu sudah tidak setia, Saya takut pada waktu ini, Tuhan datang. Eh, Alkitab yang benar. Tanda waktu dia datang, Satu ada di tempat tidur, Satu di mana? Satu ada di ladang, Satu ada di rumah. Suami mungkin ada di ladang, Satu terangkat, Satu bersih. Selanjutnya, Bapak saya paling takut waktu itu. Saya tidak tahu, Pada waktu itu, Kapan dia terjadi. Karena Alkitab berkata, Soal kedatangan, Waktu tidak tahu, Hanya Bapak yang tahu. Berarti. Tapi minimal, Bapak sudah kasih, Seri ini. Sudah kasih, Alarannya. Dengan gempa, Aku segera datang. Live or not. Jesus is coming. Saya suka dengan tulisan-tulisan, Yang berkata, Believe it or not. Jesus is coming. Anda mempercaya atau tidak, Anda mendengar, Bapak saya atau tidak, Tanda sudah diberi, Dia segera datang. Tapi yang kita selalu, Tuhan, Tuhan, Itu waktu gempa, Sebagai tanda. Jadi gini, Gempa itu, Bagi orang tanda, Menanggungkan. Tapi gempa, Bagi orang percaya, Itu tanda suka cinta. Karena kita tahu, Itu yang kita mudahkan. Itu sebabnya saya bilang, Gempa itu sesuatu, Bukan gerita yang mengerikan. Seperti ini, Bagi orang percaya. Kenapa? Karena, Waktu gempa, Ada perdita yang meninggal. Saya bersyukur, Waktu dia datang, Tanda pertama, Langsung dia mati, Oleh karena gempa. Bukan karena saya bersyukur kematian. Tapi saya bersyukur, Kenapa pertama? Dia sudah ada bersama Yesus. Karena tanda pertama, Sudah langsung bersama Yesus. Kita ini masih ada, Tanda-tanda terus. Gempa masih terjadi. Saya tidak tahu, Gempa kesekian, Arti gempa keberang kepada Tuhan datang. Tetapi benar, Gempa hanya menunjukkan dia, Segera jatuh. Dan yang terakhir, Kalau gempa kita dengar, Itu berarti. Ini. Yang harus anda lakukan adalah, Tentang setia melayani Tuhan. Tentang memberitakan firman Allah. Ayat 14. Sudah langsung bersama-sama baik. Dan injil kerajaan ini, Akan diberitakan di, Seluruh dunia, Menjadi kesaksian, Semua bangsa, Sedang setia itu, Baru apa? Tiba, Kesedahannya. Gempa. Jadi kalau ada gempa ke, Sudah langsung berkata, Saya selayanya, Dan kita gempa. Kalau anda lihat, Tanda gempa, Injil harus, Diseberangkan, Injil harus di, Beritakan, Keseluruh dunia. Jadi makin dengar gempa, Makin kuat melayani, Makin dengar, Anda senang, Anda tidak boleh takut, Tapi justru, Semakin giat, Dan Tuhan, Sebagai pada waktu, Tuhan datang, Dia berkata, Sapa selalu kau yang setia. Amen. Ini, Bagi saya, Ada ini, Bagaimana saya mengerti, Oh terima kasih Tuhan. Saya bukan takut, Gempa aja sekarang, Yang saya takut adalah, Sudah dikasih tanda gempa, Saya tidak mau melayani Tuhan. Sudah dikasih gempa, Masih main-main dengan Tuhan. Sudah dikasih gempa, Masih belum serius dengan Tuhan. Ini yang terbaik-terbaik. Amen. Sudah dikasih tanda, Mari. Supaya waktu dia dapat, Dia berkata, Ini nama kota. Kata, Para pengkota, Satu waktu, Penghakiman itu ada dua. Satu penghakiman atas orang Fasih. Tuhan hitung dosanya. Lalu masuk ke neraka. Orang Kristen, Dihakimi tidak? Orang Kristen, Dihakimi tidak? Kalau orang Fasih, Ketika dibuka, Buku kehidupan, Eh kamu loh, Tanggal 23 September, Ambil orang hubungan, Tanpa minta insipi. Podang orang pemangga, Alias jorong orang pemangga, Gara-gara istri suhu, Mulai hamil, Dan berkata, Beta Ambil, Karena main tuas, Mulai, Apa lah, Orang biasa, Ibu hamil, Mulai nidam. Dan lebih lucunya, Adalah, Kadang-kadang nidamnya, Bapak beta nidam, Manda, Tetapi, Bapak nidam, Ini suhu, Mulai minta ijim, Terus ambil, Saya menjadinya. Itu nidam, Dan, Ser. Masa adalah begini, Kalau sudah, Kalau sudah dengar rumpah, Mari kita sungguh-sungguh, Karena, Penghakiman ada dua, Tadi saya bilang, Penghakiman pertama, Atas orang pasir, Yang dia dosa sudah, Tapi penghakiman kedua, Itu orang benar, Juga dihakimi. Tapi bedanya, Orang benar, Orang percaya, Tidak dihakimi, Itu masuk neraka, Itu masuk surga. Penghakimannya adalah, Makotanya kecil, Atau makotanya, Besar. Eh, Jangan bilang, Eh, Yang peti pisau, Dia mengotakan sini, Saja jumpa, Cincin saja, Dia kecil disini saja, Kita kalau jalan-jalan, Sengaja, Gosor-gosor, Inum seseorang, Dia cincin kita, Rantai yang ada, Harusnya ada di dalam saja, Kita masih keluar disini, Rantai musalim, Hampir lebih besar, Yesus musalim, Di golgota. Karena dari emas, Itu yang kecil, Yang baru, Kita kasih tunjuk kok, Saya bilang, Ke disini, Tante, Saya tidak tahu, Tante saya, Saya bilang, Kita manusia ini, Terlalu sombong, Punya sesuatu saja, Dikasih tunjuk, Sampai gigi pun, Dipasang ke sini, Dia, Kasih tunjuk, Karena dia tidak bisa kasih tunjuk, Sambil dia salong, Sama pendeta, Dikasih salong, Sama pendeta, Karena ada gigi emas, Adalah ada satu dua, Bayangkan di sorda, Itu kalau kita mengatakan sorda, Itu jaraknya dari, Emas, Ini baru cincin, Baru satu dua, Disini saja, Belanja susah, Sampai begini, Ini berapa, Ini berapa, Maksudnya, Sama saja, Bukan ikan, Tapi dia sudah setuju, Cincin dari sini, Sampai sini ada, Apalagi makhluk, Jadi kalau sudah berkampir, Dari kecil yang penting ada, Salah, Di dunia saja, Kita lihat, Ini orang punya cincin, Apalagi, Anda bisa bayangkan, Orang lagi pakai makhluk besar, Anda punya kecil, Kaliru, Oh, Sampai mau, Pasti waktu Anda masuk, Semua bikin gosif, Sampai, Manusia dari mana, Dari bang, Dari bang, Jadi, Tuhan, Dia katakan, Injil, Semakin diberitakan, Amen, Injil harus diberitakan, Tapi, Saya tidak bisa mengumum firman Allah, Saya tidak bisa kuat, Eh, Saya sudah bilang, Tiap minggu, FD itu, Jangan hanya kasih naik, Saudara makan, Sajir, Di rumah, Makan, Mbak, Gara, Bukan hanya itu, Kasih naik, Mbak, Oh, Ada, Amen, Yesus, Sumpai, Sumpai, Rencat, Yang luar biasa, Orang yang baca kan, Enak, Kalau sudah lagi, Kasih naik makan, Orang berkata, Lu enak, Saya disini, Makan kosong, Ini masalah, Maka, Sudara akan dapat, Dua hal, Satu, Dia berkata, Saudara sombo, Kedua, Sudara, Dia sumpai, Sudara, Mendasa, Masalah manusia, Maka, Cek leher disini, Tapi, Sudara kasih naik firman itu, Tidak ada orang-orang, Cek leher, Amen, Kalaupun ada yang mengatakan, Sosyo-sosyo, Tidak apa, Tidak ada makhluk, Terserah menantian, Setiap hal, Kita bisa sampaikan, Firman lalu, Hari-hari ini, Internet, Teknologi, Bagi kita, Untuk menyampaikan, Firman lalu, Anda tidak berani, Ngomong, Dengan orang-orang agama seram, Anda pakai, Pakai, Ini saja, Pakai, FB, Sisa ganti nama orang, Lalu ada hijit di dia, Sebenarnya bisa hijit, Berarti, Pekerjaan Tuhan, Makin hari, Makin gampang, Bisa diterima, Amen, 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 Jangan hanya ajak, Orang-orang, Ketemuin, Dimana, Stadion Merdeka, Itu apa, Ketemukan, Sudah masuk, Ketemukan, Dipakailah, FB, WA, Untuk, Ayo kita ketemu, Di hadirat Tuhan, Amen, Ada amen, Iya, Saya suka, Karena, Hari-hari ini, Jemaat saya, Sudah mulai peka, Saya kasih naik, Undangan, Untuk kebaktian, Beberapa sudah mulai share, Saya suka, Bukan Anda sedang menunjolkan, Pendepang, Kita sedang, Mengabarkan, Kata Alkitab, Justru, Makin tanda gembang, Kerja, Makin keras, Untuk Tuhan, Amen, Anda tidak kerja keras, Sudah-sudah kita, Diserah lagi kerja keras, Soalnya, Dua mana serang, Habis-habis, Kita Kristen, Ada tangan, Tenang, Mereka lagi serang, Habis-habis, Yang dulu nama Niko, Sekarang nama, Mahmud, Yang dulu nama Mahmud, Sekarang nama, Abula, Yang dulu yang, Farnope, Pasti Kristen, Sekarang, Pindah lagi, Mereka kerja keras, Kita, Dan kalau om, Suruh pelayanan, Kita mulai, Aduh, Kita sempisah, Pak Bunga, Aduh, 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 Kita kebantar, Tapi, Disko dia kebantar, Aduh, Luar biasa, Ada amin, Amen, Ong, Om, Wilmat Tuhan, Dia menambung, Benda ke, Mengasihkan orang, Murnya, Salah, Tepukah, Semua, Ada amin, Ada amin, Kalau om, Wilmat Tuhan, Bila perasaan, Tapi kalau om, Orang, Tanpa perasaan, Ada, Suara itu, Bukan hanya, Saya lihat dari pagi, Noah datang, Ngurta, Sampai nyaman-nyaman, Angkat canang, Noah, Menurut semua, Angkat tangan, Dia kesukur, Hari miterbit, Menurut semua, Angkat tangan, Di kerja, Sonia bilang, Angkat canang, Angkat canang, Sonia, Angkat canang, Itu fenomen, Saya, Kebetulan dapat kiriman, Dari beberapa orang, Dari tadi, Tadi malam, Bukan Noah, Tapi saya bikin begini, Kita tidak adil, Semua itu, Noah, Dia baru, Mucik, Dia terang, Dia sudah tahu, Jurnut, Dia baru sudah tahu, Jurnutnya, Noah baru nyanyi, Kata lepas, Kan biasa, Atsu, 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 Buka dulu, Cope, Mu, Buka dulu, Cope, Mu, Tau, Tapi kalau lu tahu, 글ahani, Abang, Kasuk, Mulai, Setiap, Setiap, Tuhan, 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 Ini semua boleh ketahuan tapi ini terjadi Di gereja Mungkin karena gereja lebih begitu Jarang-jarang orang kasih naik status di dalam gereja Tapi kalau dia di Dia ada di Dia ada di Dia ada di Di mana lagi? Why I thought Tapi coba dia ada di gereja Coba dia kasih mainkan Mungkin gambar ini harus di rumah Saya mau di sana gambar gue itu nih Di sini cangklo Supaya mungkin senang-senang tidak perlu ke sana berdiri di sini Saya lucu-cukup Intinya adalah begini Mendekati berkedatangan Tuhan Bagi kasih kegiatan untuk Tuhan Menurut Tuhan Orang lain harus dipilih Tapi minimal Anda yang sudah tahu Hari ini Tanda Tuhan Sekalanya anda orang yang harus Satjen tanpa Tuhan Kira-tanda Tuhan berkati Mari kita kembalikan Tuhan Bapak Terima kasih.